Wajar kalau masker jadi langka, bukan karena orang menumpuk dan wajar juga orang kemudian melihat ini sebagai peluang ekonomi. Kemarin kita kasih fluid kecil ke teman-teman di kepolisian, eh jangan lakukan pendekatan pidana, karena belum tentu penimbunan ini masuk masker dalam undang-undang, nanti repot. Maka kemarin saya lihat sudah berubah, sudah mulai berpikir dan tampaknya melakukan pendekatan sanksi administratif dan lain sebagainya. Maksud saya, kita jangan menambah persoalan di tengah persoalan yang... Oh jadi pernah ada masukan dari ombudsman bahwa untuk penimbunan masker dan lain sebagainya itu jangan pendekatannya pidana? Jangan langsung pidana, karena itu bisa. Dan beberapa sih mereka menyatakan juga ya, nanti kami akan sampaikan pada pikiran. Lah kalau nanti kemudian dijual barangnya, sementara di pengadilan dinyatakan tidak terbukti penimbunan. Apa yang terjadi? Pemerintah digugat. Kan menurut saya menambah keruh. Jadi menurut saya sebagai persuasi, oke. Kemudian biarkan Menteri Perdagangan yang kemudian menerapkan apabila memang ada sanksi administratif, sanksi administratif. Kedua persuasi. Yang paling penting, satu lagi Bang Alemukter, kalau bisa terbitkan kebijakan larang ekspor masker. Itu sangat cepat dan Presiden bisa bikin dengan perpres, selesai. Waktunya tidak perlu terlalu lama. Baru kemudian persuasi untuk menjual di dalam dengan harga yang dipatok oleh pemerintah. Dan pemerintah kan sudah terbiasa menggunakan instrumen harga eceran tertinggi dan lain sebagainya. Kemudian rencananya Mas Erik untuk mengimpor 7,2 juta masker itu bisa jalan. Tapi yang paling penting maksud saya dalam waktu satu minggu ke depan, jangan lakukan penggerbakan-penggerbakan yang sifatnya masuk pendekatan pidana. Karena nanti berisiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!